Intro 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 Oke, selamat datang di video kita yang terbaru disini kita akan memberikan tutorial tentang cara order saham eIPO yang melalui aplikasi e-port mungkin di tutorial sebelumnya untuk eIPO itu ada di website nya saja oke ini adalah tampilan dari aplikasi e-port di android dengan update terbaru disitu sudah ada menu eIPO oke kita langsung buka disitu ada banyak saham eIPO yang bisa di order jadi disini masih bisa untuk melakukan order atau pemesanan jadi kita bisa melihat prospektus atau terms nya namun yang harus kita lakukan adalah kita harus cari tahu dulu untuk apa eIPO itu dilakukan oke disini terdapat banyak yang bisa di order termasuk mikrotel dan sebagainya jadi sebaiknya kita lihat prospektus biar lebih jelas kondisi perusahaan dan untuk eIPO digunakan untuk apa oke bisa dilihat atau dipencet tombol prospektus ini kita lihat di terms jadi agak susah teman teman mungkin kondisinya lambat jadi prospektus nya tidak keluar teman teman jadi satu-satunya kita bisa melihat atau mencari dengan browsing disini saya sudah browsing bahwa eIPO ini digunakan untuk apa jadi disini bisa kita lihat akan dijual berapa saham jadi adik komputer ini akan digunakan 35 45% untuk pengembangan projek existing plan recurring dan juga untuk akuisisi teman teman jadi untuk pembayaran obligasi hanya sekitar 10 atau 15 persen dan itu lumayan bagus teman teman untuk tujuan dari IPO nya oke setelah kita baca saya akan mencoba untuk melakukan order di saham ini teman teman jadi kita masuk lagi disini ke di IPO di aplikasi e-port jadi kita klik order di IPO ADJP oke akan keluar untuk untuk harganya kita pakai maksimum ya teman teman jadi biar nanti ketika harga ditentukan di bawah itu kita tetap dapat teman teman dan mengikuti harga yang ditentukan oke disini kita coba 25 log jadi sekitar 500 ribu teman teman jadi kita tinggal klik atau centang dulu dan kita order klik order oke kita tunggu sampai dinyatakan selesai atau berhasil teman teman jadi kalau memang kita oke kita sudah melakukan order oke sudah berhasil jadi selanjutnya kita akan menunggu pemberitahuan apakah kita dapat penjataannya atau tidak dan jangan lupa isilah LDN sesuai nilai order teman teman biar tidak di cancer sepihak oleh pihak dari e-pod oke mungkin itu yang bisa saya tampilkan atau tunjukkan kali ini tentang EIPO di e-pod terbaru semoga bermanfaat dan jangan lupa like komen share dan subscribe di channel kita terima kasih